selamat menikmati adik-adik semua yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah SWT ketemu lagi dengan Kak Erlan disini seperti biasa kita akan mempelajari kembali huruf-huruf hijayah teman dekat kita, sahabat karib kita kenapa? karena huruf hijayah setiap hurufnya punya banyak cerita adik-adik semua kita kemarin sudah belajar dua huruf ya coba lihat disini adik-adik kita sudah belajar dua huruf huruf ini kakak adik ya kemarin ya kita ceritakan adik-adik yang di atas namanya siapa? Toto, siapa? Toto, kemarin ceritanya gimana adik-adik? hafal belum? si Toto suka main petasan iya, suka main petasan akhirnya kakinya bengkak bengkak ya adik-adik, kayak kena penyakit tomket si Toto kakinya bengkak akhirnya dia berobat ke dokter pomi, lalu diobati dengan menggunakan alat kedokteran yang sangat-sangat canggih bunyi alatnya gimana adik-adik? to-to-to-to-to nah gitu ya, gimana? to-to-to-to-to nah inilah si Toto yang diobati dengan alat yang bunyinya to-to-to-to nama hurufnya adalah berarti huruf po ingat? ingat oke, yang kedua kakaknya si Toto namanya siapa kemarin? Voro wah, siapa? Voro ini kakaknya si Toto ini lebih kebangetan adik-adik hobi sekali main petasan akhirnya apa? ini kakinya bengkak juga bahkan sampai berdarah, sampai bernanah dan si Voro ini termasuk orang yang volim adik-adik volim ke dirinya sendiri lihat nih buktinya kakinya sampai bengkak sampai-sampai saking menjijikannya sampai ada hewan terbang yang mengerubungi kakinya si Voro ini adik-adik vorok banget kakinya apa adik-adik? vorok banget saking joroknya tuh adik-adik vorok banget gitu ya siapa nih? Voro kakinya bengkak kakinya bernanah berdarah dan vorok banget dan dia termasuk volim ke dirinya sendiri adik-adik karena main petasan ya dan huruf inilah yang kita namakan siapa adik-adik? Voro yang ini warna pink kita sebut po yang warna biru kita sebut vo hafal? hafal coba ini huruf apa? pintar huruf po ya kalau yang ini huruf? vo pintar hafal? hafal? oke hafal ya kalau gitu sekarang Kak Erlan tantang adik-adik semua masih hafal gak? masih inget gak dengan dua huruf ini? siap? siap? nanti kalau adik-adik bisa memenangi tantangan dari Kak Erlan insya Allah akan dapat hadiah hadiahnya apa? minta sama Abi sama Umi ya oke Kak Erlan cuma ngasih quiznya aja nih Kak Erlan hapus ya disini ya oke Kak Erlan hapus sekarang kita maju ke arena pertandingan arena tantangan kita yuk kita geser ya adik-adik nah ini adik-adik kita akan latihan dua huruf tadi adik-adik masih inget gak? lancar gak? kalau lancar nanti insya Allah dapat hadiah dari Abi Umi ya ya nah kalau udah dapat hadiah jangan lupa dibagi-bagi dengan Kak Erlan ya oke adik-adik semua nih kita mulai latihan ya yuk kita lihat masih inget ini huruf apa? po pinter si Toto ya si Toto warna pink kakinya bengkak gara-gara main petasan namanya apa? po pinter yang ini? sama kayak ini? kita sebut apa? po pinter nah kalau yang ini yang warna biru kakaknya si Toto namanya Zoro kita sebut huruf vo apa? vo yang ini? sama ya vo juga yang ini? po sama kayak yang ini ya warna pink juga yang ini? vo pinter yang terakhir apa ini? huruf apa nih? ha? vo? bukan kalau yang vo itu warna biru yang ada titiknya ya yang ada hewannya ya kan? yang terbang-terbang bunyinya zh itu kalau ini kan gak ada hewannya warna pink pula nah inilah kita nambahkan huruf po jangan sampai ketuker ya yuk coba kita ulang lagi yang ini? po yang ini? po yang ini? vo yang ini? vo yang ini? po yang ini? vo yang ini? vo wih kece badai masya Allah luar biasa sekali ada dia semua pada hafal wah kalau gitu Kak Erlan jadi ikut seneng nih ya jangan lupa minta hadiah sama Abi Umi nya di rumah ya dan jangan lupa juga dibagi untuk Kak Erlannya ya oke ade-ade lanjut ya lanjut ya lanjut kali ini harus lebih lancar ya dari pada yang di atas ya coba yuk yang ini apa? vo yang ini? po yang ini? vo yang ini? po wih makin cepat makin asik aja ya ade-adek ya yuk lanjut lagi yuk ini apa? vo yang ini? po yang ini? vo pintar yang ini? po yang ini? vo kalau yang ini? vo yang ini? benar po kalau yang ini? sama po kalau yang ini? vo terakhir? to alhamdulillah luar biasa ade-adek semua ternyata jago-jago nih membaca huruf hijayahnya ya dan insyaallah kalau sudah lancar-lancar begini kita akan semakin mudah ade-adek untuk membaca Al-Quran oke kalau gitu kita ulangi ya dari awal sampai akhir tapi yang cepat ade-adek udah hafal kan ya? udah hafal? udah hafal yuk agak cepat ya kita sebut ya oke siap? siap belum? siap? nah gitu dong siap ya? oke kita mulai yuk satu dua tiga bismillahirrahmanirrahim ini po po vo 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 ini vo 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 dikit lagi ini vo 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 masyaallah ade-adehnya Kak Erlan luar biasa semua ternyata udah jago-jago semua kalau gitu Kak Erlan akan kasih hadiah apa hadiahnya? insyaallah akan Kak Erlan kasih tau hadiahnya di pertemuan yang berikutnya mungkin hadiahnya akan menarik ya penasaran? kalau gitu tetap tungguin Kak Erlan akan cerita dengan huruf-huruf yang berikutnya tetap semangat belajar huruf hijayahnya? kenapa? karena tiap huruf hijayah punya cerita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.